Baik teman-teman selamat datang kembali Pada sementeng kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan Untuk periode tanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November 2022 ya Jadi seperti biasanya dalam satu video saya akan bahas 6 saham Ada beberapa video yang sudah saya bahas Linknya dari video resripsi di bawah ini ya Jadi anda bisa nonton Nontonnya kalau bisa dari awal sampai akhir ya Paling tidak anda bantu support channel ini ya Karena kalau watch time nya itu tinggi Dia akan semakin direkomendasikan Youtube Kalau banyak yang nonton Ya mudah-mudahan harganya naik ya Karena banyak yang beli ya mudah-mudahan seperti itu Tapi tidak pasti ya Saya akan bahas langsung 6 saham kali ini Berhubungan dengan sektor batubara ya Energi ya Saya mulai langsung dengan yang pertama Untuk Adaro Ini grafik mingguannya untuk Adaro ya Jadi saya tampilkan Kalau kita perhatikan Adaro ini masih tertahan di sidebase range nya Di support nya 3.800 Kemudian resistance nya di 4.200 di atas ya Jadi ada 2 garis yang saya gambarkan 4.000 dan 4.200 Kalau mau buy all weakness bagi yang belum punya Kita tunggu di 3.800 Artinya kalau dia koreksi Di bawah 3.800 Atau kadang-kadang nyentuh ya Kemudian besoknya kalau dia naik Kita berusaha boleh buy Naik ke atas 4.000 Tambah lagi atau bridge up ya Seperti itu ya Nah minggu lalu kan turun Lebih banyak 4.000 Masa senar apakah masih bagus Selama dia masih bertahan di atasnya 3.800 untuk Adaro itu Masih ada potensial untuk break out lagi Ke atas 4.200 ya Selama dia bertahan di atas 3.800 Memang sektor batubara ini Oh sepi Pak Sunar Katanya musim dingin Batubara di mainnya naik ya Saya disini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya Itu yang saya fokuskan Dan juga trendnya seperti apa Support resistance nya Gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan ya Kalau kita perhatikan disini Untuk daily chart nya Ini garisnya memang berbeda Jangan bingung Terserah Anda mau pakai mana Area biologi saya Saya gambarkan ada 2 3.860 Dan 3.800 ya Jadi intinya Kalau dia turun di bayar 3.860 Atau 3.750 Kita belinya Kalau dia sudah berhasil naik Ke atas 3.860 ya Return atau mantul istilahnya Kita kepas detikannya di 4.200 Jadi memang dia sideways ya Jangan kaget Tupang Sunar kok lemot banget ya Memang masih sideways ya Sideways nya lumayan panjang ya 2 bulanan kurang lebih ya Apakah masih bagus ya Selama dia bertanda 3.750 Masih cukup menarik ya Kalau mau 3D sideways nya Kurang lebih seperti itu Untuk Adaro Berikutnya untuk ADMR Ini Masih satu grup dengan Ade Adaro ya Memang sideways nya Malah lebih panjang lagi ya Seperti itu Tapi disini saya sudah sebutkan Area biaya inggrisnya Di 1.700 Artinya Kalau dia turun di bayar 1.700 Atau Koreksi mendekati 1.700 Kalau mau bayar silahkan Naik ke atas 1.800 Tanpa lagi Atau average up ya Memang sebelumnya gagal Tapi kita jangan kaku ya Sebelumnya Kalau gagal Seperti ini ya Sebelumnya gagal Itu nyata dia masih bisa ke 7.900 kan Nah yang penting adalah Anda pasang trading stop nya Dan stop loss nya Kan support resistance nya Sudah saya gambarkan Tinggal diatur aja Strateginya Money management nya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk ADMR Masih cenderung side base Walaupun Anda mau buy Buy nya berapa saja Kalau naik Kita tambah lagi Kita tambah lagi Atau average up Tapi kalau turun Jangan di average stone ya Pasang trade stop nya Atau stop loss nya Kurang lebih cukup Berikutnya untuk PTBA Jadi PTBA Secara weekly nya Ini area Buy on weakness Sudah saya kemarin Di jalan 7.10 ya Jadi kalau turun di bawahnya Wipon naik ke atas Kita borosan buy ya Jadi ini sudah saya sebutkan juga Sebelumnya Minggu sebelumnya ya Dan juga dianalisa Sama harian Jadi harusnya sudah buy Ini buy on weakness ya Tapi kalau dia turun lagi Di bawahnya 3.70 Atau pakai acuan low nya Dari 2 minggu yang lalu 3.90 Saya rasa saya jual dulu semuanya Jadi PTBA ini memang Kecenderungan masih Testing 3.700an Kalau mau buy in weakness Silahkan Tapi kalau gagal Kita jual dulu ya Seperti itu ya Memang Kita perhatikan ya Saya nonton Di Salah satu video lah ya Seperti itu ya Influencer ya Dia bilang Asing akumulasi Besar-besaran Walaupun PTBA harganya turun ya Koleksi gitu ya Kalau saya sih Berdasarkan Trendnya ya Saya follow trend Trend follower Kemudian support resistance Saya gak follow asing Enggak Jadi Saya gak lihat juga Broker maulogi Broker mana yang akumulasi Atau distribusi Enggak Karena Kalau kita bicara mengenai Akumulasi dan distribusi Kita harus tahu dulu Definisinya apa Ada orang yang Disfinisikan itu Macem-macem Ada yang Net buy satu hari Dia bilang akumulasi Besoknya jual Net sell Distribusi Mana ada Seperti itu Akumulasi itu adalah Suatu proses Biasanya beberapa hari Seperti itu Anda gak bisa mengatakan Net buy satu hari Akumulasi Besok Net sell distribusi Bukan gitu caranya Nah Masalahnya lagi Pernahanya yang kedua Net buy nya itu Sampai berapa miliar Anda Kategorikan sebagai Akumulasi Nah Anda harus bandingkan juga Dengan saham yang beredar Di publik ya Seperti itu ya Dan juga volume transaksinya Apakah dia lebih tinggi Daripada latar-latas Seminggu terakhir Atau satu bulan terakhir Berserah Anda mau pakai acon yang mana Juga gak jelas ya Seperti itu ya Jadi Daripada bingung-bingung Seperti itu ya Saya fokusnya ke trend nya Kemudian support resistance nya Dimana Yaudah itu aja Kita ikutin aja Kadang-kadang lucu juga ya Kalau kita bicara mengenai Analisa teknikal Apalagi Ada yang pakai analisa broker ya Broker MG koleksi Wah kita buy Kalau broker MG net buy Kita buy Karena biasanya naik Tapi padahal gak selalu ya Kalau misalnya Benar broker MG buy koleksi Kita langsung buy Untung Semuanya untung Nah Nanti yang Maktu ketika broker MG itu jualan Masa ada yang bodoh Broker MG nya jualan Dia mau tampung Nah Kalau Gak ada yang beli Ya Nanti jualnya gimana Kan gak bisa ya Analoginya kan seperti itu Apalagi Gampangannya ya Saya beli di broker Misalnya di broker YP ya Saya Pindahkan Stok saya Atau sahabat saya Dari YP ke Sekuritas lain Misalnya saya pindahkan ke XL ya Seperti itu ya Kemudian saya jual di XL Saya beli lagi di YP Ya bisa aja ya Ngapain Niat broker yang kiri kanan Kiri kanan Yang penting kan harganya Kalau broker nya akumulasi Dalam tanah petik ya Definisi dia sendiri Ya kalau gak naik Ternya seperti apa Kalau trend nya downtrend Anda mau melawan trend Gara-gara Asing beli Ya belum tentu ya Asing beli itu Belum tentu jual Enggak ya Seperti itu ya Asing jual Dia juga belum tentu Kita rugi Enggak ya Belum tentu juga ya Seperti itu Yang penting fokusnya Ternya support resistenya Itu saya Strateginya seperti itu ya Yang penting Pasang toy stop Nah stop loss Kalau dia naik lagi Kita tambah lagi Average up Jadi untuk TTBI ini Memang masih testing 370 ya Kalau dia masih naik Ke atas 3930 Mau tambah lagi Average up Silahkan Memang amannya Lebih baik tunggu Ke atas 3930 Atau sekalian Tunggu buy Di 3710 Jadi kalau dia Koreksi dekat Di 3710 Rebound matuh ke atas Baru saja kita buy Tapi kalau dia turun Di banyak 3690 Ya Ini saya ambil dari Swing low nya disini 3620 ya Maksimum ya Ya kita jual dulu semuanya Karena masih kemungkinan Bisa lower low lagi Ya kurang lebih Seperti itu cukup ya Untuk PTBA Berikutnya untuk ITMG Ini dikatnya Untuk ITMG Dia sudah berhasil Break up Atas 45 ribu Ini ternyata kok Turun di banyak Pak Sunar Ya kadang-kadang Memang seperti itu Strateginya ya Kalau kita lihat ya Ini naik Gagal turun lagi Tapi kemudian Dia berhasil break up Ya kita sangat terlalu kaku Memang saya sarankan Boleh average up ya Oh ternyata gagal Pak Sunar Ya berarti Bukan saya menisatkan Enggak Karena saya gak bisa Ngatur marketnya Sebenarnya masih cukup bagus ya Selama dia masih berada Di atas 37 ribu Itu koreksi maksimumnya Dia masih ada peluang Untuk breakout ke atas lagi 52 ribu Masih memungkinkan ya Nah Strateginya disini Kalau mau buy on weakness Bisa tunggu di 4175 Artinya Kalau dia koreksi Di bawah 4175 Kemudian dia berhasil Rebound ya Seperti ini ya Koreksi Rebound Di sana Kita untuk buy Buy nya bertahap aja Setiap lipatan 500 rupiah Kita tambah lagi Atau average up ya Ini supportnya Dan resistancenya Untuk ITMG Dari daily chartnya Garis-garisnya Saya berikan Memang berbeda Kalau mau pakai daily Silahkan Ini daily chartnya Ternyata jelas banget Ini sideways ya 4175 Sementara 45 ribu Terakhir dia gagal Bertahan di atasnya 45 ribu Setelah breakout Dia gagal Tapi kita jangan kaku Kadang-kadang Memang setelah berhasil Higher Higher Dia turun lagi Nah Kita bisa buy on weakness Di area 4175 Atau pakai 300 Ini kebetulan Pas Kurang lebih di area MA20 Nah Tiga-tiga koreksi Kemudian rebound Kita barusan buy Itu buy on weakness Kalau tidak dikasih Kita beli buy Higher Jadi kalau dalam minggu ini Dia break up ke atas 456 50 Kita boleh buy Atau tambah lagi Tegapnya jukunya 47 ribu Dan 49 ribu Ada kemungkinan Mungkin Sentiment Pembagian Dividend yang Yang final Juga bisa Tapi saya Belum cek ya Beritanya kapan ya Pembagian dividendnya Seperti itu ya Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar Apakah dia akan bagi Dividend dua kali Seperti biasanya Atau enggak ya Seperti itu ya Atau sudah Tapi tahu saya belum ya Seperti itu ya Seingat saya belum Tapi kalau disini Kalau kita perhatikan Apakah ketinggian pasuner Kalau break up nanti Ya kita jangan terlalu kaku Kalau sebelumnya gagal Belum tentu kali ini gagal ya Ya seperti itu ya Jadi dinamikanya Memang kalau trading Selalu pasang trade stopnya Dan stop lossnya Anda beli dimanapun juga Ini saya tekankan lagi ya Jangan pesen-pesen ya Baik itu di atas Di tengah-tengah Maupun Anda belinya di bawah Ketika dia sideways Ya mungkin sebelumnya Dalam trend Kemudian sideways Anda beli Itu setelah Anda beli Mungkin langsung Nggak lama lagi Turun bisa aja Atau sorenya Atau besoknya Atau beberapa hari Kemudian turun bisa aja Ya saya enggak Memangkan turun Enggak Tapi kan masalahnya kan Kita enggak bisa Ngatur marketnya Kecuali sam-samnya Enggak liquid ya Cuma volumenya Cuma 100 lot 1000 lot Itu Anda bisa mainkan ya Tapi kalau volumenya Liquid Itu yang game ini Kalau kita lihat Memang terakhir ini Volumenya juga rendah ya Apakah karena hari Jumat Ya bisa aja Tapi saya disini Fokusnya tetap di Price actionnya Pergerakan harga sahamnya Volumenya untuk Konfirmasi ya Seperti itu ya Jadi kalau kita lihat disini Dia breakout kan Tapi volumenya masih rendah ya Ada kemungkinan Powernya kurang ya Tapi kalau dia Berhasil tembus lagi Ke atas Ma5 nya Volumenya Ada kemungkinan Dia bisa tembus Sampai 49.000 Ya itu kurang lebih Untuk ITMK Oke berikutnya Untuk Bumi Masih tetap sama Jadi jangan Bosen-bosennya 189 gagal Dia turun Masunar Ya tunggu aja Buy minus Di 156 Artinya kalau dia Ribon mantul ke atas Kita buy Atau kalau mau tunggu lagi Di bawah 122 ya Intinya untuk Bumi ini Selama dia bertanda Atas 120 Masih ada ruang Untuk naik lagi Higher high Masih ada Itu adalah harga Private placementnya Di harga 120 ya Memang ada Pusahaan besar Yang mana Salah satunya Salamnya dimiliki oleh Grup salim ya Katanya bisa naik lagi Ya kita gak akan Pernah tahu pasti ya Apakah ini akan Membentuk double bottom Pak Sunal Mana kulak Eh bukan double bottom Double top ya Maaf ya Ini top pertama Ini top kedua Apakah akan Dibentuk lagi Kita gak akan Pernah tahu pasti Selama di atas 120 Dia masih menarik Kalau misalnya Gak berani beli sekarang Tunggu Bumi Di 156 Atau 122 Sampai 130 ya Nah kalau gak dikasih Kita buy higher Kita perhatikan disini Hanya di 199 ya Jadi kalau dia berhasil Naik ke atas 199 Kita buy Berikutnya Kalau dia naik lagi Mungkin setiap kelipatan 10 rupiah Kita tambah lagi Atau average up Nah Kalau very delicate Ya Memang masih side base ya Area buy Mereka sama Disini 156 Atau 130 122 ya Disini ya Tapi kalau turun Banyak 120 Sana saya Jual dulu semuanya Kalau dia berhasil Break out ke atas 199 200 ke atas Mau tambah lagi Average up Silahkan Yang sebelum punya Mau buy Hasil hire Silahkan Ya seperti itu Kalau misalnya Takut Baiknya bertahp aja Atau tunggu Buy Amidus Atau kalau masih Takut ya Pilih saham yang lainnya Ya seperti itu ya Kurang lebih Cukup ya Satu lagi Untuk emiten Bantu bara Untuk saham Indi Nah Indi ini Kalau kita perhatikan Untuk Wikilectnya Atau grafik Mingguannya Masih cenderung Sideways Di area 2980 Sampai 3300 Mau buy And witness Tunggu aja Di 2980 Dekat di area ini Jadi kalau dia koreksi Turun ke bawahnya Seperti ini Begitu dia Berhasil naik Kita balasan buy Nah memang Stop lossnya agak jauh 2700 Kalau misalnya Buynya di 2980 Tapi kalau Anda Mau pasang di tengah-tengah Anda bisa pasang Pakai low-nya 2900 Di sini Memang 2900 Di low-nya 23 September Minggu 23 September Jadi intinya Untuk indi ini Masih side-base Mau buy Buy minus Atau kalau dia breakout Ya kita buy Heisen higher Buynya bertahap aja Kalau naik Kita tambah lagi Everest up Tapi kalau turun Jangan di Everest down Jangan hold ya Pasang stop lossnya Atau trading stopnya Kalau sudah untung ya Nah kalau kita lihat Di sini MA20-nya masih Mengarah ke atas Harganya memang Naik turun-naik turun Di MA20-nya Tapi ini kesempatan Kalau mau buy minus Anda beli buy sekarang Sebenarnya boleh aja Tapi kalau takut Dekat resisten Anda beli di 2980 Atau 2670 Jadi terserah Anda ya Kalau Anda berani resiko Ya beli sekarang Tapi belinya bertahap aja Jangan terlalu banyak Naik ke atas 3420 Kita tambah lagi Naik ke atas Breakout ke atasnya 34 Oh ini naik ke atas 3310 ya Naik ke atas 3310 Kita tambah lagi Naik ke atas 3420 Average up Target berikutnya 3660-4000 Ini masih bisa naik lagi Nggak maksudnya Masih ada duang Untuk naik lagi Jadi saya ingatkan lagi Saya fokusnya di pergerakan Harga sahamnya Train-nya Bukan berdasarkan asing Memang kalau berdasarkan asing Ini AC-nya net buy Seperti ini ya Ini grafik yang kuning Di bawah ini ya Yang panel yang di bawah ini Dia masih naik Tapi saya fokusnya Di pergerakan harganya Support resistance Yang sudah saya sebutkan Tinggal pasang Training stop Dan stop loss Siap Tapi seperti itu ya Jangan lupa untuk Cek video yang lainnya Karena ada beberapa video Yang saya bahas Bukan hanya satu video ya Lainnya ada di video resepsi Di bawah ini Seperti biasanya Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Damai Dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Sekian Tetap semangat